Channel Naratif kembali menjumpai Anda dengan kabar Indonesia terkini. PT PLN Persero secara resmi telah menggandeng International Energy Agency atau IAA untuk mematangkan Just Energy Transition Partnership Investment and Policy Pipeline atau JETP-IPP. Hal ini dilakukan dalam rangka mengakselerasi transisi energi bersih di Indonesia. Perlu diketahui bahwa IAA merupakan lembaga independen profesional yang menjadi rujukan dunia terkait analisis, data, rekomendasi kebijakan, solusi, pembangunan ketahanan energi, ekonomi berkelanjutan, dan pembangunan lingkungan. Kerjasama ini ditandai dengan diadakannya penanda tahanan nota kesepahaman antara kedua belah pihak. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo menjelaskan kerjasama kedua lembaga ini sudah terjalin lama. Kerjasama ini ditujukan untuk menurunkan net zero emission Indonesia di tahun 2060. Presiden Jokowi juga menyebutkan net zero emission Indonesia di tahun 2060 bukan sesuatu yang mudah, tetapi Indonesia memiliki potensi yang sangat besar sekali. Nyatanya potensi tersebut dilakukan dengan berbagai upaya. Upaya dimaksud dengan mengurangi pembangunan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang sebelumnya sudah direncanakan dalam RUPTL 2019-2028 sebesar 13,3 gigawatt. Serta membuat rencana usaha penyediaan tenaga listrik hijau di mana komposisi penambahan pembangkit berbasis energi baru terbarukan menjadi mayoritas 51,6 persen dalam bauran energi. Darmawan menambahkan dalam upaya pengurangan emisi, PLN telah melakukan banyak langkah advance seperti menggantikan 1,1 gigawatt PLTU dengan energi terbarukan, serta 800 megawatt dengan gas alam. PLN juga melakukan teknologi co-firing pada 36 PLTU yang akan terus bertambah menjadi 52 PLTU, serta melakukan dedisalisasi PLTD sebanyak 1 gigawatt. Wah, tentunya upaya ini perlu kita apresiasi ya. PLN dan IEA sepakat bahwa langkah Indonesia ini juga perlu dukungan semua pihak lewat kolaborasi investasi maupun pendanaan. Lewat FGD tersebut, PLN dan IEA mematangkan strategi bagaimana melaksanakan agenda besar tersebut lewat skema JETP-IPP. Sebakat proyek transisi energi ini tidak semata-mata hanya investasi saja, PLN dan IEA pun dalam menjalankan strategi proyek transisi energi, dinilai perlu mengedepankan prinsip affordability atau keterjangkauan bagi masyarakat, sehingga masyarakat tak terdampak dari sisi ekonomi. Selain itu, implementasi transisi energi membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga perlu dikaji dampaknya terhadap kondisi keuangan PLN maupun kemampuan keuangan negara. Bahkan, PLN juga akan meningkatkan pembangunan transmisi jaringan interkoneksi antar pulau, serta green enabling transmission line sehingga bisa menyalurkan daya dari pembangkit EBT ke pusat beban. PLN mengembangkan konsep smart grid dalam pembangunan jaringan ini, sehingga mampu meningkatkan keandalan listrik bagi masyarakat. Menurut keterangan Darmawan, upaya ini mampu mengurangi emisi karbon hingga 3,7 miliar ton CO2 ke depan. Pihaknya, bersama IEA memetakan hingga rinci terkait strategi, kebutuhan infrastruktur pendukung, rencana pembangunan interkoneksi jaringan hingga peluang kolaborasi yang menarik bagi investor. Darmawan juga menjelaskan bahwa dalam menjalankan proyeksi transisi energi bersih di RI, banyak tantangan yang perlu dihadapi. Yang salah satu diantaranya adalah proyeksi pertumbuhan permintaan listrik dan juga kondisi demand di Indonesia yang dinamis. Tantangan ini perlu diselesaikan dengan kolaborasi. PLN dan IEA akan menjadi pionir menunjukkan kepada dunia, bahwa roadmap transisi energi dapat dibangun melalui kolaborasi. Dapat dibangun secara komprehensif dari hulu ke hilir, kata Darmawan. Di sisi lain, eksekutif direktor of IEA Fatih Birol menjelaskan, pihaknya mendukung penuh langkah Indonesia dalam transisi energi. Upaya Indonesia dalam mengurangi emisi karbon akan berdampak langsung pada pengurangan emisi karbon. Kami mendukung penuh Indonesia dalam proyek transisi energi. Dukungan IEA kepada Indonesia bisa menjadi pendorong untuk berbagai pihak melakukan kolaborasi bersama dalam proyek transisi energi. Ujar Fatih Birol Kedua pihak akan bekerjasama dalam pemantapan roadmap NCE yang sudah dibuat oleh Indonesia. Kedua pihak juga akan mempertajam skema JETP dalam menggait kolaborasi investasi untuk membiayai proyek transisi energi di Indonesia. Khususnya dalam proyek pengembangan pembangkit EBT, pembangunan green energy enabling transmission line, dan juga meningkatkan kapasitas SDM Indonesia untuk bersiap menyongsong era baru dalam perkembangan energi ke depan. Kerjasama dilakukan PLN sebagai bentuk upaya menuju net zero emission 2060 ini tentunya juga didukung oleh berbagai pihak. Salah satunya, Kementerian Keuangan. Komitmen transisi energi diwujudkan melalui revitalisasi kebijakan untuk menciptakan iklim investasi yang tepat bagi industri hulu. Di antaranya, melalui kebijakan fiskal berupa instrumen pajak seperti PPH dan PPN, serta melakukan kebijakan kepabayanan untuk meningkatkan kemampuan menghasilkan bauran energi yang tepat di Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Indonesia akan terus memastikan bahwa tonggak sejarah apakah tahun 2030 atau 2060 atau sebelumnya akan konsisten didukung oleh kebijakan fiskal serta kebijakan sektoral yang tepat. Transisi yang berhasil bagi Indonesia pasti membutuhkan koordinasi antara kebijakan, teknologi, ilmu pengetahuan, dan juga modal. Nah, itu tadi yang bisa Naratif sampaikan dalam video kali ini. Silahkan tulis mendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Sampai bertemu di video channel Naratif selanjutnya ya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!